Soalnya Pak Oke, Rampu Insi Silahkan pimpin kita di dalam doa Untuk memulai Pergiatan kita hari ini Bapak dosen dan teman-teman Sebelum kita mulai perkulian kita Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Puji Terima kasih Terima kasih Dan setelah Mohon maaf teman-teman jaringan Mari kita berdoa Kita semua tenang Jaringan Jadi tadi agak terputus ya teman-teman Minta maaf ya Kita tidak sempat dengar Tapi Rampu Insi sudah lanjutkan tadi Untuk berdoa buat kita ya Jadi kita sudah bisa ulang lagi Oke, ini dah dinamika Kita kuliah online Oke Sekali lagi terima kasih Rampu Insi sudah berdoa buat kita Suara saya Kejelas Jelas ya Teman-teman Bapak Oke, jelas ya Saya takut saja Ini Jaringan ini Saya baru beberapa kali pakai Wifi di kosan Kebetulan kemarin waktu Pasang Wifi baru Ini baru beberapa kali Saya pakai takutnya Terputus-terputus Biasanya saya mengajar di tempat kerja Yang kecepatan internetnya itu jauh lebih besar Tiba-teman Tiba-tiba di kosan Oke Ada beberapa hal Yang pertama Terima kasih buat teman-teman Sudah Bersama-sama Saya Kurang lebih dalam Satu semester ini Dalam mata kuliah Dalam mata kuliah Belabio entrepreneurship Dan juga mata kuliah Pendidikan lingkungan hidup Oke, jadi Terima kasih buat kebersamaannya Mungkin ada banyak hal yang menjadi Katatan penting buat kita Kekurangan saya juga Mungkin teman-teman bisa dimaafkan Ataupun ada beberapa kata yang memang Membuat teman-teman tersinggung Dalam satu semester ini Karena ini pertemuan terakhir Saya mohon maaf Atau semuanya Jadi apapun catatan-catatan penting Dalam perkuliahan kita Itu menjadi Pekal kita Di Masa yang akan datang Untuk kita bisa perbaiki Untuk kita bisa tingkatkan Supaya Kuliah kita Jauh lebih baik Dan sebelumnya Oke Saya berharap kita mesti ketemu Di semester depan Kalau saya masih dipakai Oleh kampus Kita masih Mungkin Masih bisa ketemu Kalau tidak Mungkin ini adalah Bertemuan terakhir Di masa kuliah ini Kita Jadi Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman semua Oke Untuk kegiatan kita hari ini Saya harus share screen Karena mungkin Waktunya tidak terlalu banyak Mungkin teman-teman Ada persiapan libur Dan lain sebagainya Jadi Untuk kegiatan kita Ini adalah kegiatan terakhir Adalah Mengenai kita Membuat Proposal bisnis Oke Waktu pertemuan pertama Saya sudah pernah tanya Ke teman-teman Teman-teman sudah pernah Dapat mata kuliah Kewirausahaan Oke Jadi mungkin teman-teman Sudah pernah buat Pak Suara tidak jelas Oke Ini suara saya tidak Terlalu jelas Jelas Pak Oke Ini mungkin jaringan terputus Ya Saya agak telepalan Ini Tahu sudah orang Sumba Kalau kita omongnya cepat-cepat Oke Jadi Teman-teman sudah pernah buat Di mata kuliah Kewirausahaan mungkin Ini hanya sebagai pengulangan Jadi ini adalah Tugas terakhir Dan proyek terakhir Oke Jadi ini tugas terakhir Dan proyek terakhir Silahkan teman-teman Nanti bisa Bisa Kerjakan semaksimal mungkin Waktu masa liburan Ini cukup simpel Dan juga ini berkaitan Dari pertemuan awal Sampai pertemuan akhir Yang ke M14 kemarin Oke Jadi pertemuan M14 Itu Adalah rangkuman Dari semua materi ini Ini adalah puncaknya Nah Kegiatannya adalah Teman-teman Explore Dari berbagai literasi Literasi manapun Entah dia objeknya manusia Atau buku dan lain sebagainya Boleh Tentang potensi usaha Bioenterpreneurship Yang ada di Pulau Sumba Seperti Tupik yang minggu lalu Kalau teman-teman Yang ikut minggu lalu Pasti ada beberapa Record Atau rekaman Yang misalnya Teman-teman bisa record Karena kita sempat diskusi Tentang beberapa potensi Di Pulau Sumba Nah Jadi teman-teman Tentukan satu peluang usaha Satu ya Tidak boleh lebih Kalau satu aja Jadi teman-teman Jangan Saya minta satu Dan kalian taruh dua Itu kadang Tidak sesuai instruksi ya Jadi Saya cuma minta satu Peluang usaha Yang menurut teman-teman Paling potensial Menurut pandangan teman-teman Jadi paling potensial Di Pulau Sumba Sesuai Explore yang Poin satu Nah Setelah itu Teman-teman bisa tulis Hasil explore tersebut Kedalam bentuk Proposal bisnis Nah Saya sudah siapkan template Di Google Classroom Templatenya sudah jelas Ada beberapa contoh juga Di sana Nanti saya akan tunjukkan juga Supaya memudahkan Teman-teman Membuatnya Oke Jadi Saya sengaja Taruh beberapa contoh Untuk bisa Teman-teman bisa membantu Teman-teman Untuk mengerjakan Jauh lebih gampang Dibandingkan Kalau harus membuat awal Nah Seandainya kalau hanya Saya lempar tugas Tanpa template Mungkin nanti Agak Variasi ya Nah Tapi Saya sudah siapkan Templatenya Untuk kalian bisa Mengerjakan Oke Untuk waktunya Ini adalah Sehari Sebelum Kegiatan Ujian akhir semester Oke Jadi Paling lambat Sehari sebelum Ujian akhir semester Oke Lebih cepat Lebih bagus Teman-teman Sudah bisa kukulkan Jadi jauh lebih santai Oke Jadi ini instruksinya Bisa dimengerti Bisa Pak Bisa ya Oke Ini cukup gampang Jadi teman-teman Ini juga Referensi dari Yang pertemuan terakhir Kemarin Di pertemuan Yang ke-14 Karena ini ada Pertemuan ke-15 Di pertemuan ke-15 Kita bahas tentang Potensi-potensi Peluang usaha Biologi Yang ada di Pulau Sumba Oke Jadi teman-teman Sudah memberikan Beberapa contoh Kemarin Untuk kita Diskusikan Kayak gitu Oke Jadi ini instruksinya Saya sudah kirimkan Ke Google Classroom Terus yang berikut Saya sebenarnya Tidak Tidak Menjelaskan lagi Tentang beberapa Bentuk proposal ya Karena teman-teman Sudah pernah dapat Di mata kuliah yang lain Oke Di Bioenterpreneur Di mata kuliah Tui Rota Cuma ini saya Saya tidak tahu Bentuk formatnya Seperti apa Dulu yang ngajar Karena mungkin Karena beda dosen Pasti beda Beda konsep ya Beda dosen Beda konsep Jadi ini saya sudah Buatkan template Silahkan teman-teman Bisa lihat Di sini Kalian tulis judul Judulnya ini Misalnya kalian Ambil usaha apa Kayak gitu Entah budidaya Cendana lah Atau Budidaya Jamur lah Atau Budidaya Energi Terbarukan Terserah Bisnisnya seperti apa Bebas Yang penting Berbau Biologi Yang ada di Pulau Sumbang Jadi konsepnya Industrinya Industri biologi Yang ada di Pulau Sumbang Oke Jadi biologi Mungkin Berkaitan dengan Budidaya Peternakan Perikanan Dan lain sebagainya Oke Jadi Cukup luas sebenarnya Untuk yang biologi Kalian tulis judulnya Terus Yang berikut Kalau ada logo Perusahaan Yang kalian sudah Misalnya Kalian Sudah buat logonya Seperti apa Dalam pikiran kalian Kayak gitu Boleh tulis di sini Atau buat logonya Kalau tidak ada logo Pribadi dari teman-teman Kalian bisa menggunakan Logo kampus Oke Terus Kalian tulis nama NIM Itu sudah Biasa Kalian tulis Terus Jangan lupa Kalian buat Kata pengantar Untuk Sebagai Kalimat Pembuka Dari proposal kalian Oke Jadi mungkin Ini Saya tidak ulang lagi Cara buatnya Seperti apa Oke Untuk daftar isinya Saya sudah Bisa buatkan Dengan nomor yang cukup Acak Mungkin nanti Kalian sesuaikan Ini membantu Kalian saja Untuk buat ya Oke Jadi daftar isinya Terus untuk Bab satunya Kalian bisa Latar belakangnya Ini adalah Kalian menjelaskan Bentuk umum Dari usaha Yang kalian buat Atau Bisnis yang kalian buat Kayak gitu Terus Visi misinya Seperti apa Kalian tulis Apa Konsep apa Yang kalian mau Bangun Dalam usaha Kalian Misinya Seperti apa Kelaksanaannya Seperti apa Secara umum Terus Tujuan usaha Dan maksud Kegiatan usahanya Seperti apa Disini Saya sudah memberikan Contoh Kalian mungkin Bisa Dilihat ya Ini yang ada Contoh Saya tidak mau Jelaskan Karena memang Saya sengaja Buat contohnya Supaya Teman-teman Bisa Membantu Kayak gitu Untuk buat Konsepnya Oke Terus yang berikut Untuk profil Usahanya Seperti apa Kalian Jelaskan Di sektornya Seperti apa Entah Perikanan Budaya Atau Peternakan Kalian bisa tulis Kayak gitu Yang penting Yang Sektornya Sektor Biologi Kayak gitu Terus Strategi Pasarnya Saya tidak Jelaskan Karena disini Ada contoh Yang saya Buat Yang warna Biru Itu adalah Contoh Yang mungkin Saya sudah Buatkan Terus Ini Analisis Sebagai Kalian Usahanya Sudah Ada Contohnya Kalian tinggal Kembangkan Terus Bab Tidanya Manajemen Produksinya Seperti Apa Jadi Proses Produksinya Itu Seperti Apa Kalian Bisa tulis Langkah-langkah Kejiatannya Disini Sudah Ada Contohnya Terus Bahan Baku Yang Kalian Gunakan Oke Disini Sudah Ada Contohnya Apa saja Bahan Baku Yang Kalian Mau Gunakan Mungkin Buat Telebentuk Tabel Terus Peralatan Dan Perlengkapannya Juga Ini Sudah Jelas Ada Beberapa Tabel Yang Saya Buatkan Untuk Membantu Teman-teman Terus Untuk Biayanya Ini Sudah Jelas Juga Bentuk Biayanya Berapa Mungkin Prediksi Kayak Gitu Kalau Usaha Ini Jalan Oke Terus Cara Pembuatannya Seperti Apa Nah Jadi Ini Cukup Luas Dari Sebelum Yang Waktu Itu Kalian Pernah Buat Kegiatan Karena Buat Projek Tentang Praktek Mendiri Ini Teman-teman Sudah Pernah Buat Tapi Ini Hanya Pengembangan Yang Lebih Duas Untuk Kalian Bisa Ajukan Suatu Saat Kalian Mau Bangun Bisnis Oke Itu Terus Ini Rencana Anggaran Seperti Apa Hitung Labah Hitung Kerugi Hitung Modal Hitung Keuntungan Seperti Apa Ini Contoh Hitungannya Sudah Saya Buat Ini Saya Ajak Jadi Mungkin Nanti Kalian Kembangkan Sendiri Hanya Berikan Contoh Oke Ini Perhitungannya Terus Yang Terakhir Penutup Kesimpulan Dari Usaha Kalian Terus Sarannya Seperti Apa Oke Jadi Itu Yang Kalian Bisa Lihat Oke Jelas Ya Contoh Proposalnya Jelas Jelas Jadi Ini Untuk Kegiatan Kita Dalam Mungkin Teman-teman Bisa Waktukan Maksudnya Manfaatkan Waktu Liburan Jadi Kalau Misalnya Tidak Terlalu Sibuk Mungkin Kalian Bisa Manfaatkan Kalau Tidak Mungkin Pending Di Waktu Liburan Sebelum UTS Juga Terserah Teman-teman Kenapa Saya Kasih Ini Mungkin Kalau Karena Ini Adalah Sebuah Proposal Mungkin Teman-teman Masih Explore Jadi Masih Punya Kesempatan Banyak Jadi Saya Berikan Lebih Awal Oke Jadi Itu Kegiatan Kita Hari Ini Oke Jadi Itu Jelas Kegiatan Kita Jelas Mungkin Ada Pertanyaan Jelas Pak Ada Pertanyaan Oke Ada Atau Tidak Kalau Tidak Ada Supaya Kita Cepat Selesai Oke Bisa Ya Oke Pas Oke Jadi Itu Kegiatan Kita Mungkin Nanti Teman-teman Kalau Ada Pertanyaan Ada Kesulitan Oke Kalian Bisa Kontak Saya Supaya Bisa Kasih Detailnya Seperti Apa Oke Dari segi Template Mungkin Teman-teman Sudah Bisa Ada Beberapa Contoh Silahkan Teman-teman Tinggal Kembangkan Supaya Membantu Aktifitas Dari Teman-teman Waktu Buat Proposalnya Oke Mungkin Kalian Informasikan Juga Buat Teman-teman Ini Yang Kita Sempat Hadir Ini 30 Orang Dari 60 Ini Cuma 30 Tengah Bagian Yang lain Udah Berkeli Oke Jadi Itu Untuk Kegiatan Kita Hari Ini Terus Yang Berikut Saya Mau Sampaikan Untuk Kegiatan Ujian Akhirnya Oke Ini Sepakat Ya Karena Ini Pertemuan Terakhir Kita Jadi Teman-teman Sepakat Dengan Saya Nanti Ujian Akhirnya Mau Secara Daring Atau Kalian Mau Daring 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 Oke Lebih Setuju Daring Ya Iya Pak Oke Berarti Kita Sepakat Daring Ya Oke Nanti Silahkan Mungkin Ketua Keras Bisa Informasikan Ke Teman-teman Jadi Kesepakatan Kita Hari Ini Itu Tidak Boleh Diganggu Gugat Kalau Daring Oke Kita Akan Buat Kegiatan Daring Oke Jadi Kalau Take Home Kita Sepakat Oke Kalian Take Home Silahkan Pilih Bebas Buat Kita Ini Supaya Jangan Ada Maunya Saya Kayak Gini Jadi Sepakat Sama-sama Daring Kita Deal Daring Oke Kita Sepakat Kita Bungkus Daring Jadi Tidak Ada Yang Protes Oke Jadi Yang Tidak Yang Tidak Ikut Kalau Dia Protes Itu Tidak Masuk Hitungan Tapi Suruh Dia Ikut Di Pertemuan Terakhir Oke Sudah Mau Libur Dia Libur Berduan Baru Mau Protes Protes Lagi Oke Kita Bungkus Jadi Itu Untuk Kegiatan Kuas Kita Yang Terakhir Oke Yang Berikut Nanti Kalau ada Beberapa Hal Yang memang Setelah Saya Record Dari Nilai Teman-teman Karena Ini Saya belum Record Semua Nilai Teman-teman Kalau Misalnya Ada Yang Kurang Kuas Kalau Nilainya Nanti Keluar Silahkan Cet Saya Secara Pribadi Namanya Manusia Pasti Ada Kesalahan Ada Silahkan Sebelum Saya Dilkan Ke Fakultas Nanti Saya akan Open Ke Sistem Jadi Kalian Bisa Cek Di Sana Kalau Memang Ada Perubahan Ada Kekeliruan Dengan Alasan Yang Tepat Dengan Bukti Yang Kuat Bisa Ditukur Sama-sama Oke Jangan Sungkan Untuk Bisa Cet Saya Ya Kalau Ada Kekuatu Yang Mau Ditukur Oke Kalau Tidak Ada Lagi Kita Akan Tutup Supaya Mungkin Teman-teman Ada yang Mau Cepat Liburan Atau Apa Kalian Bisa Liburan Oke Kita Akan Absen Dulu Sebelum Kita Tutup Untuk Hari Itu Usah Lama-lama Cepat Lebih Bagus Oke Jadi Yang Tidak Hadir Ini Lewat Biar Mereka Tidak Hadir Oke Terus Yang Untuk Yang Program Dengan Saya Di Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup Jadi Mulai Besok Kan Kita Libur Jadi Nanti Masuk Libur Baru Kita Lanjut Oke Yang Program Dengan Saya Hampir Semua Program Kan Iya Pak Semua Pak Jadi Kalian Boleh Istirahat Dulu Liburan Santai Dulu Sebelum Kita Akan Lanjut Nanti Di Oke Ini Pertemuan Kita Yang Terakhir Sebelum Buat Terakhir Oke, nanti saya sebut nama Silakan teman-teman bisa resen ya Ataupun aktifkan mikrofon ya Yang pertama Umbu Pinas Oke, ini sudah banyak yang alpani Veronika Hadir Pak Oke, Paulina Hadir Pak Oke, Ernie Hadir Pak Umbu Ever Sakit Pak Oke, Umbu Ever sakit Oke, terus Yosina Hadir Pak Oke, baru join Sudah dari tadi Pak Mariska 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 mana ini Oke, ini yang baru join langsung selesai Dia lah habis join dan selesai Umbu Agus Hadir Pak Oke, Ensi Hadir Pak Oke, Alicia Alisia Oke, ini Alicia jarang Alpatru Tidak pernah hadir Damianus Hadir Pak Oh hadir ternyata Saya kira tidak hadir Oskaria Oskaria Mana Oskaria ini Si Delphi Tamuina Si Delphi Alba juga Citra Santika Hadir Pak Deversan Ada Pak Oke Gracela Hadir Pak Dirlin Rambu Hadir Pak Angry Yusna Sakit Pak Trifonia Alba Yusiana Hadir Pak Herlin C Herlin C Herlin C Haribu Marlin C Hadir Pak Oke Sintani Oke Maria Wanda Hadir Pak Oke Ani Mainjiri Ani Mainjiri Oh mana ini Marlin Mana Marlin ini Desti Rambu Desti Rambu Hadir Pak Oke Carolina Oke Tadi ada MCAT 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 Mana MCAT ini Firdaus Obed Obed Windy Mana Obed Simson Simson Hadir Pak Didia Hadir Pak Marcelinus 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 Ramana Hadir Pak Dika Emu Hadir Pak Esiana 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 Mana Rambu Esi Defesi Hadir Pak Mayangsari Oh ini sudah Pergi liburan Mayangsari Oktavianus Hadir Pak Oke Natania Sakit Maya tadi Pak Mayangsari Ada sakit Pak Oh Mayangsari Sakit Natania Tadi Natania Hadir Pak Oke Yorty Hadir Pak Oke Umbusen Hadir Pak Hadir Pak Hadir Pak Anita Anita Mana Anita ini Yunita Hadir Pak Oke Alfiona Hadir Pak Oke Julianus Umbu Ako Hadir Pak Terakhir Anggrini 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 Mana Anggrini Oke Oke Ada yang saya belum Panggil nama Oskaria Hadir Pak Jaringan Di tempat saya Pak Oke Ada beberapa Tadi Oskaria Umbusen Oke Kita coba cari Oskaria Oskaria Itu Nomor berapa Rambu Supaya saya bisa cek 18 0 Berapa 0 12 Pak Oke 18 0 12 Oke Hadir Yang berikut Jefferson Jefferson Oke Hadir Damianus Damianus Oke Saya cek 06 06 Ya Oke Mana ini Lari-lari Damianus 06 Oke Ada lagi Yang baru join Tadi ini Kita sudah Absen ini Baru join Siapa ini Trifonia Pak Trifonia Trifonia Absen 24 Ya Ya Pak Oke Cepat-cepat Kalau tidak Kita sudah mau bubar Ini Nanti Alfa Kalau bubar Kita mau bubar Juga ada Yang mau join Lagi ini Kita tidak klik Admit Juga nanti Oke Ada lagi Ini yang baru join Tadi Umbu Obet Sudah dengar Suara saya Umbu Obet Absen Cepat ini Kalau tidak Kita sudah Mana Umbu Obet Hadir Pak Oke Begitu Saya sudah teriak Dari tadi Umbu tidak dengar Jaringan Pak Absen berapa Umbu Ini saya mencari Namanya Umbu Ini mana 037 Oke 037 17 Atau 18 18 037 Mana Oke Oke Selesai Ada lagi Marlin Rambu Pisua Sakit Pak Oke Marlin Nimnya Nomor berapa Rambu 32 Pak 18 32 Iya Pak 18 18 18 18 Jangan MCAT Pak Habis paketan Pak 18 32 Satu Satu Marlin Sakit ya Iya Pak MCAT Habis paketan Nomor berapa MCAT Nim Berapa Rambu MCAT 053 Pak Oke Begitu Nah Jelas Supaya kita cari Cepat 053 Mana 53 Habis paket Oke Ada lagi Oke 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 Mungkin nanti teman-teman yang 30 orang ini banyak yang tidak hadir ya 60-an kita Oke Oke nanti mungkin ketua kelas bisa sampaikan informasi kita hari ini mungkin mereka bisa cek di Google Classroom untuk project terakhir Kita Oke Jadi harapan saya kalian yang hadir selesaikan project ini sebaik mungkin ya Karena ini adalah project puncak dari semua tugas yang kalian sudah kerjakan dari awal Oke Jadi kalian bisa kerjakan ini Seserius mungkin Biasanya kadang masih kerja tugas tidak serius ya Jadi Seserius mungkin ya kalian bisa selesaikan Karena Spera waktunya panjang Kurang lebih hampir 3 minggu Kita libur Terus Di tanggal 6 ya Tanggal 6 kita masuk Masuk langsung kegiatan puas Biasanya Oke Jadi Nanti coba teman-teman bisa Cek lagi surat edaran Saya tidak terlalu baca semua ya Saya cuma baca liburan aja Jadi Pas tuti bersamanya Di mana Itu yang saya baca Jadi di bawahnya saya tidak baca Oke Jadi teman-teman nanti bisa Baca dengan baik Oke Yang berikut Sekali lagi terima kasih ya Buat satu semesternya Kalau misalnya kita masih ketemu Di semester ke depan Kalau saya masih dipercayakan Untuk bisa Jadi mentor teman-teman Kita akan ketemu lagi Seandainya Kita tidak akan Saya tidak dipanggil lagi Untuk jadi mentor teman-teman Jangan sungkan-sungkan Untuk tetap kontak saya Kalau mau diskusi Tentang skripsi Dan topik-topik materi Yang saya kuasai Boleh nanti teman-teman Bisa kontak saya ya Jadi Persaudaraan kita Bukan batas di sini ya Batas di mata kuliah ini Tapi Kedepan Kita akan tetap Saya tidak akan tetap Jadikan teman-teman Saya sebagai teman diskusi Dan kita mungkin akan Ketemu lagi Di momen yang lain Mungkin di situasi Yang berbeda Kayak gitu Oke Karena Harapan saya teman-teman Apa yang kalian dapatkan Di mata kuliah ini Bisa berdampak Sedikit Di Hidupan teman-teman Di keluarga teman-teman Maupun Khusus Maupun Secara umum Untuk masyarakat Sumba Itu yang saya harapkan Oke Itu dari saya Terakhir mungkin ada Yang mau Sampaikan sesuatu Dari teman-teman Adakah Dari saya sedikit Pak Oke Mbak Agus silahkan Oke selamat sore Pak Terima kasih Pak Atas kesempatan Diberikan kepada saya Sama Wakil Angkatan 2018 Pak Terima kasih banyak Pak Atas bimbingan Islam ini Dalam satu semester Pak Terus yang kedua Kami dari Angkatan 2018 Meminta maaf Meminta maaf Sebesar-sebesarnya Pak Kalau ada selama ini Ada mungkin Kelelayan dalam perkotaan Pak Atau mungkin dalam Mengerjakan tugas begitu Terlambat Kami minta maaf Pak Karena di sisi lain juga Pak Semester tujuh jujur saja ini Kami sangat sibuk juga Pak Dengan PPL kami Pak Jadi ada berbagai macam teman mereka Yang mungkin di sekolah mereka Pak Jaringan itu kurang bagus Sehingga dalam perkulian Pak Kadang mereka di saat kuliah Pada saat mereka mengajar itu Mungkin mereka Membagi waktu itu Kadang mereka sungkang juga Dengan dosen sama guru gitu Ketika guru tidak di dalam kelas Mereka harus Ijin sementara lagi siswa Untuk mereka kuliah Mungkin itu saja kendala dari kami Kami minta maaf Sebesar-sebesarnya Pak Terima kasih atas bimbingannya Terima kasih atas materinya Semoga apa yang selama ini Dipelajar begitu Dapat menjadi manfaat Dan kehidupan Kehidupan hidup kami Untuk kehidupannya Terima kasih Pak Oke Terima kasih Umbu Gusti Mewakili Angkatan 2018 Ini ternyata ada dua angkatan ya Dua ribu Ada yang sembilan belas juga ya Sembilan belas apa Tujuh belas Tujuh belas Oke Tujuh belas ya Oke Jadi Sekali lagi terima kasih juga Buat Umbu Gusti Buat teman-teman Angkatan 2018 Terus Angkatan 2017 juga Jangan pernah sungkan Untuk kontak saya Saya bilang Ada sesuatu Atau apa Silahkan kontak saya Oke Sekali lagi Saya juga minta maaf Kalau ada beberapa hal Yang memang Membuat teman-teman Marah Jengkel dengan saya Ataupun Kalimat-kalimat saya Yang terlalu kasar Juga buat teman-teman Saya mohon maaf Saya juga banyak belajar Dari teman-teman Untuk satu semester ini Jujur Pertama kali juga Saya yang Bisa berdiskusi Dengan teman-teman Saya sebenarnya Punya banyak mimpi Untuk bisa berdiskusi Khusus untuk Pulau Sumba Jadi bersyukur Waktu di kontak Oleh kampus Untuk bisa Menampingi teman-teman Saya tidak Tidak pernah menolak Walaupun sebenarnya Punya banyak pekerjaan Di sini Jujur Cukup banyak Pekerjaan Di Tempat saya kerja Terus juga Ada beberapa proyek Di bidang desain Juga Saya Kerjakan Kebetulan Hobi saya di sana Mungkin kadang Mengatur waktu Juga agak sulit Sebenarnya Tapi saya akan Ya selama ini Lebih bagus mungkin Saya bisa harus Ketemu teman-teman Jadi Itu Dari saya Mungkin Banyak hal juga Yang kita akan Perbaiki ke depan Saya secara pribadi Maupun juga teman-teman Sekali lagi Terima kasih Buat semua Buat diskusi Yang cukup bagus Untuk mata kuliah ini Maupun mata kuliah Pendidikan lingkungan hidup Saya berharap Teman-teman Tetap semangat Kuliah yang rajin Cepat tulis skripsi Supaya cepat selesai Supaya Kalian bisa terjun Ke masyarakat Oke Itu Dari saya Kalau tidak ada lagi Atau masih ada nih Dari angkatan 19 Mungkin Ada Ada Soalnya tadi Umbu Agus Bawa Ibu Gusti Bawa angkatan 2018 Sebelum kita Tutup Kelas kita hari ini Saya minta Satu orang Mungkin Umbu Gusti Berdoa buat kita Untuk menutup Kegiatan kita hari ini Baik Pak Jadi baik Bapak dosen Dan teman-teman Sebelum kita Mengakhiri Rangkaian kegiatan kita Mari kita Satu dalam doa Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Karena begitu besar Kasih dan Penyertaanmu Engkau sudah Melindungi kami Dari Pagi Siang Hingga pada Sore hari ini Tuhan pada Sore hari ini Dimana kami telah Menyelesaikan kuliah Tuhan Kiranya Apapun yang kami Dengar Apapun yang kami Belajari saat ini Berkatilah akan Setiap ilmu Ilmu yang diberikan Oleh Bapak dosen Tuhan Pada bulan ini Telah Masuk di bulan Kelahiran Putramu yang Tunggal Kiranya Tuhan Memberkat kami Selalu Sehingga Kami dalam Kedahan sehat-sehat Menyambut Natal Hari kelahiran Putramu Pindah Bustus Dan dunia Tuhan Berkatilah Kosen kami Yang berada Di luar pulau Sumpah Kiranya Tuhan Menjaga dia Memberkati Setiap hidupnya Sehingga Apapun yang Dia lakukan Apapun Yang ia kerjakan Boleh sesuai Selaras Dikendakmu Berkati Kami juga Sebagai Mahasiswa Ya Bapak Sehingga Apapun yang Kami belajari Apapun yang Kami inginkan Masa depan Boleh tercapai Sesuai Dengan Selaras Dikendakmu Tuhan Yesus Inilah doa Dan sembahyang kami Haleluya Amin Oke God bless you God bless you Kue Natal Oke ingat Kue Natal Kirim-kirim Di Bali Yang dari Bali Yang kirim Ke Sumpah Pak Kirim satu-satu Terima kasih Yang dari Bali Oke Nanti pas liburan Baru kumpul-kumpul kita Kalau Bilang hasil Kalau makanan lokal Kirim ke Bali Bisa Pak Bisa Oke Terima kasih Yang bukut Grazella Umbusem Tetap kontak-kontak Iya Pak Sama-sama Pak Oke Tugas kita Mereka selesai Skripsi teman-teman Jadi masih harus kontak Oke Iya Pak Oke Semangat ya Saya lift dulu ini Nanti baru kita Ceritakan Oke Semangat Grazella Umbusem Umbusem